Taslih TV Aynul madmum adalah penyakit yang terlontar dari pandangan mata jahat, terlontar lewat mulut, bercampur dengan keburukan kolbu yang meliputi di dalamnya ketakjuban. Ketakjuban kepada selain Allah SWT dan di dalamnya ada At-Tahassur, saya tulis dulu. Aynul madmum akan terjadi kalau tiga ini ada, ini syarat terjadinya. Yang pertama adalah adamud du'a, yang kedua ta'ajub, yang ketiga tahassur. Adamud du'a artinya tidak mendoakan. Dia tidak mendoakan orang yang dia takjubi, tidak mendoakan lalu ada rasa takjub kepada seseorang. Plus ada tahassur, tahassur ini artinya merasa kekurangan di dalam dirinya. Contoh, di zaman Sayyidina Muhammad SAW, ada seorang sahabat namanya Amir bin Rabiah, melihat Sahal bin Hunef ketika mau mandi dia buka baju, katakanlah terlihat badannya. Ketika itu Amir bin Rabiah lihat punggungnya Sahal bin Hunef. Seketika dia terpukau dengan keputihan kulitnya, dia memuji, wah putih banget tuh kulit Sahal bin Hunef. Sungguh aku tidak pernah melihat indahnya kulit laki-laki, seindah kulitnya Sahal bin Hunef. Ya, fima makna seperti itu. Apa yang terjadi? Seketika Sahal bin Hunef itu jatuh, tumbang, sakit dia. Di penjelasan hadisnya ada yang menyampaikan sampai ilma, sampai pingsan. Dibawa kehadapan Sayyidina Muhammad SAW, lalu Rasulullah SAW bertanya, Alaman tattahimunah, fima makna. Siapa yang kalian curigai melakukan hal ini? Apakah diantara kalian ada yang tega membunuh saudaranya sendiri? Ternyata keluarlah nama Amir bin Rabi'ah. Kata Rasulullah kepada Amir bin Rabi'ah, Wahai Amir, apa yang kamu lakukan? Sungguh ya Rasulullah, aku cuma muji doang ya Rasulullah. Cuma muji. Kata Rasulullah apa? Kalau kamu melihat sesuatu yang menakjubkan kamu, Maka doakan baginya keberkahan. Kita lihat anak kita cakep, bilang, Tabarakallah, cakep banget sih kamu. Masya Allah, gantengnya anak mami. Misalkan. Wah cantiknya. Anak apa? Awali dengan Masya Allah atau Tabarakallah. Yang ketiga, jangan sampai ada tahassur ketika memuji. Contoh memuji anak. Udah mah gak doain di awal, Kita muji anak kita ganteng misalkan. Wah nak ganteng kali kamu. Dalam hati kita nyeletuk. Perasaan gue gak ganteng-ganteng amat kayak dia waktu kecil. Tahassur tuh. Merasa kekurangan pada dirinya. Itu bisa menjadi penyakit ain ke anak kita. Contoh orang yang diganggu penyakit ain. Kalau dia pintar, menjadi bodoh. Kalau dia nakal, makin nakal. Kalau dia sehat, mudah sakit. Kalau dia mudah sakit, lebih parah sakit-sakitannya. Kulitnya gak pernah. Gak pernah hilang dari gangguan kulitnya. Misalkan gatel-gatel mulu. Atau ada safah, ada rona wajah yang berubah. Tadinya wajahnya katakanlah ceria. Jadi gak ceria. Atau ada warna hitam, putih kehitaman. Putih pucat. Atau merah kehitaman. Biru kehijauan. Kayak orang bengap begitu. Ini terjadi di zaman Sayyidina Muhammad SAW. Ketika ada Sayyidina Hafsoh, bawa jariah. Kata Sayyidina Muhammad. Wai Sayyidina Hafsoh, bawa ini anak, jariah ini, ke perukiah. Istarkilah minal ain. Mintakan rukiah untuknya dari penyakit ain. Jadi ini bahaya banget Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melontarkan pujian, tidak diawali dengan doa. Plus ada tahassur, atau merasa kekurangan di dalam dirinya. Yang kedua ada namanya, Ainul Hasad. Penyakit Ainul Hasad adalah penyakit yang terlontar dari pandangan mata jahat, bercampur dengan kehasadan di dalam kolbu. Hasad artinya tamanna zawalan ni'am. Berharap nikmat yang di orang lain itu sirna. Terlebih, nikmat yang di orang lain itu udah masirna, pengennya pindah kepada dirinya. Nah ini orang hasad ini. Tetangga yang beli mobil baru, kita yang kebakaran jenggot. Kepanasan kita, kita yang gerah. Ya kan? Nah ini bahaya ini. Gak boleh. Karena Ainul Hasad ini lebih bahaya dari Ainul Madmum. Ainul Madmumah punya syarat yang keempat, saya lupa. Syaratnya adalah talaki, dalam artian mubashir. Jumpa orang yang memuji dan yang dipuji. Tapi kalau hasad ini, gak mesti begitu. Lewat online bisa, lewat chatting bisa, lewat omongan dari jarak jawab bisa. Dari status juga bisa. Ini penyakit Ainul Hasad hati-hati. Ya hati-hati. Kalau yang madmum, itu levelnya di bawah hasad dia. Ainul Hasad. Ada juga ini, kisah di pendok Tafid. Seorang hafidho, hafalannya cukup banyak. Dia cantik, Masya Allah. Kodarullah, seketika dia diuji sama Allah, tiba-tiba lumpuh. Ke dokter, bingung dokternya. Ke perukiah, perukiah bilang kena gangguan sihir. Ke perukiah B, dibilang gangguan bangsa jin. Entah gangguannya apa, pokoknya gangguan jin dah. Datang ke perukiah, katakanlah perukiah yang lebih senior, yang lebih Allah kasih pemahaman ilmu rukiah, dibilang mungkin kena penyakit Ain. Coba kumpulkan satu kamar, minta air wuduknya. Ini cara melunturkan penyakit Ain ya. Sayyidina Muhammad SAW, minta air wuduknya, Amir bin Rabi'ah, ditampung di dalam ember, disiram ke Sahal bin Honef, Allah sembuhkan seketika. Dari penyakit Ain. Dan ini dipraktekan kepada anak-anak Tafid itu. Wuduk mereka, di dalam ember, disiramkan ke hafidhoah tadi, jadi seketika bisa berdiri dengan izin Allah SWT. Kata Rasulullah, setiap penyakit ada obatnya, dokter kata gak ada obatnya, kata Nabi kita ada. Percaya mana? Nabi dong. Jikalau kita berobat dengan obat yang tepat, caranya juga tepat, maka akan disembuhkan dengan izin Allah SWT. Banyak orang yang gak sembuh-sembuh di Rukiah, karena salah diagnosa. Maka penting bagi para perrukiah, untuk bisa mendiagnosa. Di sini ada tim kami, tim Arsyadah Jabodetabek, Alhamdulillah. Dari Bogor datang, Jakarta juga datang, dari Bandung juga datang. Bisa mungkin nanti Bapak Ibu, kalau memerlukan terapi Rukiah, juga di sini ada rumah sehat, bisa kolaborasi lah. Jangan takut. Udah ada solusi di depan mata kita, yakni Al-Quran, tinggal kita berobat kepada siapa? Kedukunkah atau keperrukiah yang paham dengan pengobatan Rukiah. Alhamdulillah, Allah sembuhkan dari penyakit Ain tadi. Bayangin kalau dia di Rukiah dari penyakit sihir, gak akan sembuh. Kenapa? Karena niatnya untuk Rukiah penyakit sihir. Di Rukiah gak sembuh-sembuh. Kenapa nih orang? Oh ternyata terkena penyakit Ain. Cara pertama adalah minta air wudhu yang melontarkan Ain. Kalau gak bisa, gak mungkin biasanya susah atau gak enak kita, tiba-tiba minta air wudhu orang misalkan, ya cukup datang ke perrukiah niatnya untuk menghilangkan penyakit Ain. Karena niat itu menentukan hasil dari kesembuhan yang kita upayakan. Gitu ya. Yang ketiga, ada Ainun Nafs. Penyakit Ainun Nafs, penyakit Ain yang terlontar dari diri sendiri. Takjub kepada diri sendiri. Merasa hebat, merasa kuat. Na'azubillah. Merasa kaya karena kekuatan atau kemampuan dirinya. Seperti yang dilakukan korun. Allah tenggelamkan seketiga. Itu Ainun Nafs. Hati-hati. Biasanya banyak perempuan yang terkena penyakit Ainun Nafs, karena lama-lama di kamar mandi. Pertama. Kedua, lama-lama di depan kaca. Dan-dan dia, takjub sama dirinya. Na'azubillah. Bisa terkena penyakit Ainun Nafs. Ya, Na'azubillah. Yang keempat, ada Ainun Nafroh. Ainun Nafroh itu penyakit Ain dari bangsa jin. Ya, biasanya lebih fatal ini. Bisa lebih fatal. Ya, orang bisa sampai koma kalau terkena penyakit. Ainun Nafroh. Tapi ingat, lagi-lagi jangan takut sama jinnya. Kita hanya takut sama siapa? Allah. Takut gak sama jin? Kurang tegas. Takut gak sama jin? Takut gak sama Allah? Takbir. Jamil. Ini semua, ingat, bisa dilunturkan dengan Ar-Ruqyatush Shara'iyah. Insya. Insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Slay TV. selamat menikmati